Intro Kalau dalam Islam namanya wasilah dan goyah Mana jalan, mana tujuan, kewale Mana primer, mana sekender, kewale Mana wajib, mana sunat, kewale Bahkan sekarang karena sudah kolusi terbiasa Haram bisa disepakati bareng-bareng sebagai wajib Minimum sebagai halal Terus oke sih bareng unung-unung Kita sudah gak tahu dindas, disekil kan gitu Gak rontilor, lukidun, dindukur, disor Atau kalau agak lebih detail Uwangiku rumang sani, sinawiku maka kau kata-kata Cakmif ini, nyunsa usah Cakmif ini kan malaikat pendidikan kami disini ya Loh, Allah itu menciptakan ayat di tiga tempat Bahkan sebelum yang Al-Quran itu Sebelumnya Allah sudah menciptakan alat bermilyar-milyar ayat Bermilyar tahun yang lamanya yaitu Alam semesta ini disini ayat-ayat Allah Dan diri kita sendiri adalah ayat Allah Jadi sebelum sampaian Quran Kita ojuk kagian Quran-Quran si Sampaian bener si Dengan ayat Allah dalam diri kita itu bener si Belajar logis, belajar logika tiga kali satu, satu kali tiga Syukur punya konsistensi pak Misalnya ini Kalau dalam pandangan kami Matematika itu pelajaran yang paling suci Padahal matematika dianggap pelajaran umum Tidak ada hubungan sama agama Padahal matematika itu dalam pikiran saya itu paling suci Mergoneus papat ping papat tetap 16 Masya rendeng, masya ketiga tetap 16 Masya duwe-duwe papat ping papat ya 16 Pas kini lo wasu ga isu tukus ego ya tetap 16 Bah onok rampok ya papat ping papat 16 Sing menang Jokowi, Ta Ahok, Ta Anis Tetap papat ping papat 16 Anda lihat Begitu anda masuk parpol Begitu anda menjadi pegawai Papat ping papat lah tergantung bos Tergantung keadaan Betul enggak? Ahok dihukum atau tidak Tidak berdasarkan kebenaran Tapi berdasarkan ya apa situasi ini Cocoke Kan begitu Jadi jangan dipikir kebenaran itu sederhana Kata eh papat ping papat iku main 16 Tapi gurung karuan Kalau nisau ngedek non 16 itu di segala cuaca Engkau onok Ndik Njobo ngomong 16 Nggak onok bujok Pake wow Jadi 14 Begitu banyak situasi-situasi sosial Psikologis, politis, budaya Yang membuat kita Merubah kebenaran Atau bahkan membalik kebenaran Menjadi Apa namanya Kebatilan dan seterusnya Terakhir sekali bahwa Sekarang supaya gak terlalu panjang Saya kira SMK ini Memang dikehendaki Tuhan Untuk seperti ini Kalau saya percaya itu Karena gini Ini gak mergawang ke peksualan Kok kuliah ya katin nanti Arak-arak nyambut gawin di Korea Aku anak sing tamatan Usuludin yang nyambut gawin Yang gawin di pabrik Pabrik Padaan Gitu Pembihan ku sederiku yang ngunu Menteri Riset dan Teknologi Kok Sarjana Bahasa Arab ASJK Kan gitu Yang ku sederiku Saya mulai ngunu-ngunu itu Saya ngebihani Sopoy Datiak nopoy Saya kepedu Nah saya gak nyalain gustur Tapi kita itu Sekolah itu Dan jalanin Asli ini kan Untuk ekspertasi The right man On the right place Siapa melakukan apa Itu berdasarkan Keahliannya Dan keahliannya itu Merupakan amanahnya Tapi kan Seperti Pak Huti bilang Kita bisa saja itu Loncat sana Loncat sini Karena pada akhirnya Sekolah itu pun Tidak nomor satu Karena yang nomor satu Adalah Wonge Nah Wonge ini gak tau Diurus di sekolah Makanya Di mentura ini Dibikin takdib itu Takdib itu Dari kata Adabayu adibu Jadi Memberadabkan orang Ya retuk Muluk-muluk Tapi Beradab titik Nah bapak sekalian Saya sama sekali Tidak punya pengalaman Sehari-hari Dengan pendidikan Tapi saya terlibat Dalam banyak pemikiran Dengan pendidikan Karena saya banyak Ditabrak-tabrak Dan dilibat-libatkan Di dalam urusan Pendidikan Di banyak tempat Dan di banyak wilayah Jadi saya Ditaruk disini Oleh Pak Huti Ini Saya samina Mudah-mudahan Pertemuan ini Merupakan pintu Kok awet Dewi Iso ngeleboni Iso ngeleboni Masa depan Yang Penuh kemungkinan Sehingga Terduga-duga Kita bisa punya Kreativitas baru Punya ide baru Inisiatif baru Bahkan silaturahmi Dan kerjasama baru Aku Eleng situ Terakhir sekali Mohon maaf Saya itu Berbeda pendapat Dengan dunia sekolahan Aslinya Mulanya Enggak sekolah Nungku Karena cara Miki reorib Seji Jadi Nek Barat Sampai Ngelok Misalnya Universitas Air Langga Ada fakultas Visipol Hukum Jenilok Universitas Tapi apakah Pernah ada Sarjana Universitas Yang ada Sarjana Fakultas Jadi Bahkan Jurusan Kedokteran Gigi Jurusan Gusi Spesialisasi Spesialisasi Ngerogusi Tapi itu Bukan Universitas Padahal Menungso Universitas Manusia itu Sebuah Kelengkapan Sebuah Keutuhan Wongkul Menungso Menungso Tidak seimbang Tidak ada hati Menungso Tidak ada pikiran Tidak ada sekil Menungso Tapi Tidak ada Tidak ada Menungso Tidak ada Menungso Tapi Menungso Tidak ada Arti Tidak ada Fikiran Tidak ada Mentalnya Tidak ada Rosonya Tidak ada Akal Sehatnya Tidak ada Menungso Universitas Dan sekolah Kita Tidak Pernah Berpikir Untuk Membangun Kurikulum Penyeimbangan Wongkul Menungso Saya Punya Pendapat Gini U U U U U U U Kemerasi Kelas Farmasi Kelas Visipol Nah Saya U U U U Ruang U Lu Lu Yang Banyak Macem Itu Pintunya H 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 sampean melburnu beleng, iku was bareng wis, was bareng orif wis, dialektikanya suka karu-karuan dikirukun jadi nek sampean nang dinding gawa kamar iku singgara gelut nang dinding gawa kamar singkini gawa NO, singkini gawa Muhammadiyah, singkini kelamben ansor, singkini kelamben FPI, singkini kelamben Banser, singkini kelamben HTI kita hidup dalam kotak-kotak maka pilkada bajunya juga kotak-kotak karena cara berpikir kita kotak-kotak, nah hidup itu gak enak singkotak-kotak Pak oh Rebiku, gelembung, bulatan, kecil, gede, bulatan kecil dalam bulatan lebih besar, dalam bulatan lebih besar lagi dalam nah gelembung terbesar itu namanya maha gelembung yang disebut Allah SWT kita tidak di luar Allah, kita di dalam Allah, Allah itu maha gelembung, kita adalah gelembung sangat kecil di dalam Allah itu maka kalau kita cinta kepada anak kita, istri kita, itu adalah cinta kita yang berada di dalam cinta kita kepada Allah Insyaallah ya, dan ustambah harus segini, perkoro kapan itu masalah lain mungkin, mungkin limang tahun meneh gitu gitu untuk bapak sekalian saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Udyono, Bapak MHN Najib dan para pembicara setelah teman-teman Kepala SMK Negeri Swasta Jombang dan Mojokerto saya Arif Pak, dari SMK Tujabakti 1, kebetulan saya MKKS saya berdematur Pak Udyono, di Jombang ini ada 64 SMK negerinya 8, yang lainnya swasta kemudian yang kategori rujukan, yang jumlah siswanya di atas ribu itu 9 SMK 4 negeri dan 5 swasta kemudian yang kategori mandiri dan aliansi itu 34 yang lainnya posturnya masuk, profilnya masuk kategori konsorsium berarti separuh jumlah siswanya kurang dari 216 dalam kesempatan ini kami usul bagaimana kalau seandainya ada semacam formula atau rumus kalau alumni SMP MTS di kabupaten itu sekian ribu cukup sekian SMK nah dengan formula tersebut harapan kami SMK-SMK yang jumlah siswanya kurang dari 216 ini termotivasi untuk merekrut siswa yang tadi disampaikan oleh Bapak sekitar 2 juta sekian masih belum sekolah sekian itu belum sekolah di SMA maupun SMK karena kami dapat keluhan terutama dari teman-teman kepala SMK swasta Pak cari murid itu sulitnya bukan main dan sebagainya dan sebagainya kami pada dasarnya di MKKS selalu motivasi mengajak kompetisi yang sehat mencari siswa dengan PPDP yang sebaik-baiknya silahkan pamer tanpa menjelek-jelekkan teman yang lain oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin tahun ini atau tahun depan sudah tidak mungkin jombang ini akan nambah SMK termasuk mungkin kabupaten Mojokerto dan kota Mojokerto karena memang separuh lebih atau separuh itu jumlah siswanya tidak ada 216 nah kalau ini dibiarkan kami nanti akan mengalami ya itu tadi ceritanya kalau teman-teman ini bilang jeruk makan jeruk temannya sendiri disitu ada sekolah kemudian berkompetisi dan yang kami khawatirkan ada beberapa mudah-mudahan tidak terjadi ada beberapa sekolah yang menggratiskan SPP kalau menggratiskan SPP tentunya pelayanan kepada para pesta didik akan berkurang kemudian yang kedua kami mohon kelanjutan atau stressing tentang pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2017 yaitu peningkatan tentang keterkaitan hubungan antara dunia usaha industri dengan sekolah SMK memang sudah diluncurkan gregetnya luar biasa Jawa Timur tetapi setelah itu kami ke industri tapi industri responnya kok tenang-tenang saja jangan-jangan mereka hanya menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan itu tetapi setelah proses itu berlangsung mereka akan kembali orientasinya adalah profit keuntungan padahal terus terang saja suplai dari tenaga kerja di industri itu adalah anak-anak SMK kemudian yang terakhir Pak kami ini kewalahan di sekolah tentang narkoba terutama obahnya itu obat-obatan ini kalau dibiarkan dan saya kira tidak dijombang saja di Mojokerto kabupaten dan kota mengalami semacam itu kalau ini dibiarkan tentunya akan mempersulit tugas kami di sekolah dalam meningkatkan vokasional skill keterampilan anak-anak bagaimana mau diajar kalau dia itu hanya ngantuk saja karena habis teler kena obat-obatan ini kami dalam forum sudah sering menyampaikan mungkin dalam forum ini yang mungkin suaranya lebih banter karena dikomandoni oleh Bapak MH kami dulu usul bagaimana kalau jombang ini ada jam belajar masyarakat sehingga pada saat jam belajar masyarakat misalkan mulai habis maghrib sampai jam 9 malam anak-anak yang usia sekolah ini tidak ada yang keliaran di jalan selama ini kami ngeri di jalan itu begitu habis maghrib sampai jam 9 malam yang namanya ngopi itu budaya yang luar biasa bukan kami tidak suka dengan kedai kopi tapi anak-anak sekolah itu berada di situ dan tidak belajar tidak dalam rangkulan orang tua mereka lepas tanpa kendali dari orang tua ini merupakan tugas yang berat bagi kami jadi ini tiga yang kami sampaikan mudah-mudahan ada gayung bersambut dan ada tindak lanjutnya karena memang kami ingin apa namanya anak-anak kita yang SMK ini bener-bener sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden Inpres nomor 9 itu dan sekali lagi dalam kesempatan ini saya yang dikomandani oleh Pak Udiono sangat luar biasa sepak terjangnya termasuk ini besok ada sekitar 44 siswa yang kerja di BUMN bergabung dengan PT Pembangkitan Listrik Jawa dan Bali dan anak kami yang ada yang terakhir di situ dan sekali lagi dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK mudah-mudahan ini teman-teman yang lain SMK Negeri dan swasta bisa mengikuti jejak yang sudah digareskan oleh yang diharapkan oleh BUMN demikian Pak terima kasih mohon maaf apa tadi macam belajar itu kita itu kita itu betul-betul menjadi pelengkap penderita atau diombang-ambingkan oleh perkembangan penguasa keuangan jadi wong nekwes nituiduiduidake saya ini ada 4 Cina yang kekayaannya melebih 100 juta penduduk Indonesia ini ada njombang ini ada proyek singwes di beresik secara Taiwan ini atusan hektare misalnya gitu ya kita itu dihancurkan oleh mereka terus mereka nanti bikin media, bikin TV yang saya maksudkan jalan budaya langgar jaman BNK mulai jam 4 sore mulai angon mulai atus terjumpritan di ngarepi langgar mejit maringunu dilungkas apa jenngi adhan pujian terus sembayang terus ngajin terus sampai isak isak maringunu jumbritan meneh obak sodor terus maringunu didongengi karus gede-gede lah nah itu namanya prime time jam 5 sore sampai jam 8-9 malam itu prime time dan itulah kita dulu dibesarkan oleh budaya seng api ikuman jaman biyan metu teko mah ku aman mergo ake sing muru iya ake sing ancani saiki metu mah anak kita ku negak narkoba dicule digelut karo koncone sak fiturute nah menurut saya pendidikan kemanusiaan atau pembinaan keperibadian betul-betul sangat penting meskipun kelihatannya belajar nyambut gai teknis di SMK maka penangat jati ini loh wang narkoba itu tergantung wang tua ini awalnya mas bahkan setan bahkan iblis ini anak sampean itu pendidikannya api sejak kecil ya gak kira sih keder musuh iblis setan pokoknya mau lima itu harus menjadi pedoman sejak bayi pokoknya di rungan-rungan kupingnya mau lima kan gak boleh mau lima katik mau lima tidak aja kan mbu madat, mbu minum, mbu main pokoknya mau lima gak boleh wang jawa sendiri mau lima jadi enak loh gak usah ngomong pendidikan anti korupsi itu ruwet pendidikan apa mau lima anak saya kelas 1 SD sudah pokoknya mau lima itu sudah jadi prinsip hidup dia dan guru-guru ini harus diceramai mau lima itu kita biasakan untuk dinegasikan dalam jiwa anak ya insya Allah muka-muka terlindung dari ancaman narkoba mergaun narkoba itu gak isah waras mas masih sampai lebok no lab, lebok no pesantren sampai ancup-ancup untuk jeding saya itu pernah menangani narkoba itu dengan kopasus dalam kebun tembak mas tembak tepat ciweteh traumpu di ruwet di kuartu, ciweteh traumpu di taseing dua 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 sampai semabut itu ya gak ngapuk ini terus mati, terus mati jadi jadi kita mati jadi memang kita tembak supaya dia trauma karaku jadi shock ternyata enggak jadi narkoba itu hanya bisa disembuhkan oleh dua Tuhan dan dia sendiri Hai kalau dia sendiri tidak mau sembuh sampai lebuk nolet piroa ineng Abah Anom nang Diyos gak kira itu karena saya masih nanganin itu jadi pokoknya aku tak isi nisi narikon goblok supaya dia bangkit harga dirinya jadi aku ya lu sepura masuk aliku aku gak bisa ya kan aku kudu ini ngelayak orang lalu gunanya pemerintah apa itu gunanya polisi apa gunanya ntar apa nguna kiri aku masih kurang gak enak hatinya aku pengkona melok pengedar barang kadang-kadang ngelayak 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 melindungi barang meskipun tidak secara institusi mes tetapi secara oknum misalnya gitu ya tapi janya yuk jaringan sama aja itu yang soal narkoba ya Pak ya jadi aku nyalak sepura masuk ke son jawab mas sabi pokoknya anak sampen-sampen wanti-wanti kon iso tak kompromi aku iso ngal aku so nyepuro kon aku iso sayang karu kon tapi ini soal mo limo iku nek perlu celurit-celuritan newak deh ngunuh mas negara anak-anakku lemas ya wujud mojok mo limo yujok poe keoleh termasih ngapun tenek soal sosialnya aku nggak bisa jawab Pak Arief berkaitan dengan birokrasi yang didewakan ya yang didewakan dipercaya mengeluarkan statement data itu adalah birokrasi statistik dan ini secara angka memang dari 1.800.000 penduduk jahat timur usia 16-18 yang tidak sekolah itu ada 260.000 ada 80,11 persen yang baru sekolah nah ini data Pak real nah kemudian Pak Arief eh sekolah susah kalau berdasarkan dewa data itu maka tidak ada pilihan lain bahwa supaya pemerintah itu tidak di disalahkan oleh rakyatnya maka salah satu strateginya ya membangun unit sekolah baru beruntung masyarakat tidak ada uangnya ya beruntung akhirnya salah satu strateginya membangun bantuan-bantuan melalui penambahan ruang kelas nah ini strateginya nah kemudian Pak Arief saya tersentir dari apa yang disampaikan Cak Nol tadi bahwa konsep Pancasila kita pakai untuk kebersamaan di SMK Pak dari SMK ini adalah 64 ya di jombang ini 50% yang SMK siswanya dibawa rata-rata ini kalau rukun ya artinya rukun tadi ada sekolah rujukan rujukan kurukulumnya rujukan mutunya kalau dia membina sekolah-sekolah sekitu ya alatnya dipinjamkan maka besok itu sekolah yang kita panggil itu adalah sekolah-sekolah yang mau meminjamkan alatnya di sekolah sekitar dibantu dan kalau misalnya di global ini tidak ada ruang prakteknya bisa prakteknya di sekolah dekatnya aliansi nah kerukunan tadi Pancasila itu persatuan kalau kita persatu Pak pasti di jombang ini tidak ada lagi anak SMK yang anak usia 16-18 tidak sekolah tidak perlu kita membangun unit sekolah baru Pak jadi usulannya Pak Arief kita terima memang memang negara tidak ada dana untuk membangun walaupun tahun ini ada dua sekolah swasta yang mengajukan izin tapi itu masih menjadi pertimbangan di Tebu Wirung itu karena disitu sudah banyak SMK masa mau nambah SMK kasihan yang sekitarnya itu ya jadi halal itu kemudian kemudian Inpres nomor 9 ya tahun 2016 momen ini kita laksanakan mumpung dunia industri sudah mulai waras sudah mulai sadar kita respon kita merespon ini dengan cara yang kita harus telaten Pak industri itu memang orang besar itu diapa-apa kan menang yang menang sembaranya maka kita harus andap asor kita telaten ketika industri mengatakan kita telaten dan kita memperbanyak jejaring mungkin industri dengan jejaring-jejaring tertentu bisa buktinya kemarin Pak Wakil Presiden itu memanggil industri ada industri-industri yang terpaksa harus membina SMK ya saya kira itu Pak Arief jadi upaya-upaya harus kita perubahan harus kita lakukan ya supaya kita ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat saya kira itu makasih kita kasih plus untuk Pak Udyono dan Janun tapi sekalian waktu kita sudah mau maghrib Alhamdulillah dialog hari ini bisa berlangsung dengan baik ada dua hal yang saya catat pertama bahwa mari kita kembali untuk meneruskan perjuangan kita di medan pendidikan ini terutama para kepala sekolah SMK dengan lebih meningkatkan kualitas manusia anak-anak kita ini menjadi satu hal yang paling penting yang kedua Pak Udyono memberi ketekanan bagaimana guyup kerukunan antar SMK di Jombang dan Majokorita ini menjadi kunci juga bagaimana kemajuan ke depan mudah-mudahan pertemuan sore ini berjalan manfaat untuk kita semua saya mohon kepala sekolah SMK Global menutup dengan doa meskipunan SMK Global jurusannya global tapi jurusannya surga ini silahkan Pak Irwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana atina fi dunia hasanah wafil akarat hasanah wakinata benar walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh